Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan laju penularan tinggi dibanding wilayah aglomerasi Jabodetabek lainnya. Koordinator tim pakar dan jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Spito mengatakan hal tersebut berdasarkan data insiden kumulatif atau proporsi kasus baru per 10.000 penduduk dalam satu minggu. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan laju penularan pada wilayah aglomerasi Jabodetabek berdasarkan data insiden kumulatif atau proporsi kasus baru per 10.000 penduduk dalam satu minggu. Dalam hal ini, per 6 Februari 2022, Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan laju penularan tertinggi di susul Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, dan Jakarta Barat. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar penularan pada daerah-daerah tersebut dapat ditekan, khususnya yang disumbangkan oleh klaster perkantoran, baik kantor pemerintahan maupun swasta. Jika di minggu depan masih menjadi penyumbang kasus dalam wilayah aglomerasi, maka pimpinan kantor telah gagal dalam kontribusinya untuk menurunkan dan mencegah kasus di wilayah tersebut. Dalam kasus ini, klaster perkantoran menjadi klaster penularan terbanyak COVID-19. Selain itu, Wiku menyebut masyarakat yang rutin melakukan perjalanan karena tuntutan pekerjaan dapat berpotensi memunculkan klaster keluarga.